Jajaran kepolisian posek Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat menangkap pelaku inisial ER wantaran pengindarkan uang palsu jutaan rupiah. Hal tersebut diketahui saat pelaku bertransaksi membeli handphone menggunakan uang palsu pecahan 100 ribu rupiah. Inilah rekaman video amatir warga yang merekam setelah menerima uang palsu dari hasil menjual handphone kepada pelaku yang membelinya yang terjadi di kawasan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Uang palsu pecahan 100 ribu rupiah ini sempat viral di media sosial. Adanya laporan dari warga tersebut, jajaran kepolisian posek Cikalongwetan pun dapat meringkus pelaku berinisial ER di kediamannya. Dari hasil penyelidikan, pelaku dapat uang palsu tersebut dari mertuanya yang saat ini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Meski mengetahui uang palsu, pelaku ER tetap mengedarkan dengan cara membeli sebuah handphone kepada korban bertransaksi secara langsung atau COD. HP yang dipasarkan di media sosial kemudian berjanji ketemu dan akhirnya dia membeli HP dengan uang yang diduga palsu. Dan ini juga sempat viral, kalau misalkan teman-teman mengetahui di media sosial bahwa dalam rekaman video tersebut mengatakan bahwa uang palsu yang beredar itu Rp100 juta. Namun dengan adanya ini, kami klanifikasi bahwa uang yang sebenarnya beredar yang digunakan untuk bertransaksi itu hanya berjumlah Rp5.800.000, 58 pecahan, 58 lembar pecahan Rp100.000. Jadi tidak benar dalam video itu mengatakan bahwa uang yang beredar itu Rp100 juta. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 58 lembar dan satu buah handphone. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal di atas 5 tahun penjara.